Halo Sobat Suara Kepri, kembali lagi dengan aku Lestri dalam acara Batalmin Aja. Nah, di hari yang cerah ini, aku sedang berada di salah satu kampus yang ada di Batal. Dan kenapa aku berada di sini? Dikarenakan narsum aku kali ini sedang bekerja di kampus tersebut. Dan ingin tahu lebih lanjut, jangan pas saksikan selesai di program Batalmin Aja. Oke Sobat Suara Kepri, sekarang aku mau samperin langsung kita. Nah, sobat Suara Kepri, sekarang aku udah bersama kakak berpresentasi kita yang cari ini. Mungkin biar lebih cepat kakak bisa langsung perkenaliannya. Oke, halo semua. Perkenalkan nama saya Patricia Adhan. Umur saya 22 tahun. Saat ini saya bekerja di Universitas International Latam. Dan saya juga Arundi dari Universitas International Latam, jurusan ilmi hukum, angkalan 2015. Dan tepat tinggal di Taman Ketamas, Blok A2, Blok A2, Blok A2. Wah, umurnya mah sangat mudah ya teman-teman. Oke, kalau gitu, ini kan, apa namanya, profil si kakak ini ya. Kalau gitu, kita langsung masuk ke prestasi. Prestasi apa aja sih yang, kak siapa kak Suara ya? Kusho. Kak, kak Kusho ini raih gitu. Kalau misalkan kalian pengen tau, ini dia. Nah, itu dia tadi beberapa prestasi yang kak Kusho ini raih gitu. Luar biasa banyak ya, dan itu tuh kakak Raih dari 3 tahun terakhir. Itu luar biasa banget sih. Nah, ini langsung aja gimana sih kabar kakak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik gitu ya. Sekarang kehidannya apa jadi kak, selain bekerja? Kalau bekerja itu kan dari Sabtu, Senin, Paget Jumaat. Paget Jumaat. Terima kasih telah menonton kuliah Pancasila, terus juga ada organisasi yang beberapa yang diiputi, seperti PCMI, terus ada PCMI, Purna Cahata Muda Indonesia. Jadi kak, itu apa namanya, nggak usah disingkat-singkat gitu. Karena suatu soal Kepri belum tau nih kan kata-kata itu apa. Ada juga PTMI, Purna Cahata Muda Indonesia. Jadi, sudah ada kami, Kisahata Taksila, Seseorang Seseorang Indonesia. Mungkin itu secara singkatnya. Secara singkatnya aja. Secara singkatnya dia sudah semuanya gitu ya, apalagi semuanya gitu kan. Nah, berarti kan kakak keliatannya sibuk banget nih gitu. Kegiatannya, maksudnya hari-harinya terkuras gitu kan, dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, pertanyaannya gimana sih cara kakak buat, apa namanya, membagi waktu. Sementara kan kakak sibuk nih dengan kegiatannya tadi dulu. Sementara Senin sampai Jumaat tuh kakak bekerja. Dan Sabtu, Minggu, melakukan kegiatan-kegiatan dalam kakak bekerja tersebut. Gimana kakak ngebagi waktunya? Kalau saya pribadi sih, kan cepat lupa biasanya. Karena banyak yang inget, jadi banyak yang luar biasa. Wajar sih, mau syawing. Jadi, kalau saya itu biasanya saya buat jadwal gitu di HP. Jadi, kayak hari-hari ini ngapain aja, jam berapa, mau kemana. Jadi, kalau yang udah ada di jadwal itu, itu pasti dilakukan gitu. Tapi, kalau yang gak dilakukan mungkin karena ada halangan-halangan waktu. Betul, betul. Jadi, intinya itu di jadwal kan aja dulu. Terus yang kedua, cari yang mana yang paling diprioritaskan. Karena kan mungkin ada yang berapa, misalnya nih, kekondangan temen. Terus ada juga organisasi, mana yang lebih penting gitu. Mana yang lebih penting gitu ya. Mungkin kekondangan temen, karena cepat sekali dedikal. Impatis sih. Oke, oke. Nah, oke, kakak ini kembali ke masalah prestasi yang kakak rai tadi. Kan prestasi kakak banyak nih yang kakak rai nih. Mungkin lebih dari lima loh, lebih dari lima. Jadi, kita ini mau mengulik prestasi kakak. Tapi, kita hanya bisa, maksudnya kita mengulik hanya dari satu dari beberapa prestasi kak rai. Karena kalau semuanya itu luar biasa sih, kak. Kalau menurut aku, gak mungkin ini kita sampai malam gak akan selesai. Nah, dan aku mau menguliknya itu satu prestasi yang terbaru. Nah, kira-kira apa nih, kak? Kaksudukan yang terbaru itu dari sekian banyak tadi, kakak? Nah, jadi kalau prestasi yang terbaru itu pada tahun 2019 lalu, sekitar bulan September. Nah, September. Sekitar 4 bulan yang lalu. Nah, 4 bulan yang lalu. Nah, itu mengikuti program dari Kementerian Pemuda dan Ola Raga, yaitu Papa Pemuda Nusantara. Nah, kalau orang-orangnya itu disebut Guta Bahari. Jadi, setiap provinsi mengirimkan 3 orang Guta Bahari untuk mengikuti program nasional, yaitu Papa Pemuda Sentara. Termasuk Aka? Iya, misalnya sangat-sangat. Nah, itu gimana awal-awalnya, kakak? Bisa mengikuti program dari Kepri? Gimana awalnya? Awalnya itu dari 2017. Jadi, 2017 itu kayak ada yang rasyal gitu ke UIB gitu kan. Iya. Nah, ini ada program dari nasional dan juga ada program internasional yang GNA tutup orang-orang Guta antar bandaranya juga gitu. Nah, karena saya ngerasa, aduh besi ini saya, abis agak lagi. Jadi, ikutinnya yang program nasional. Nasional. Nah, dari 2017 saya seleksi. Tapi, ternyata saya lolosnya di Kapal Pemuda Kepri. Kapal Pemuda Kepri. Jadi, 2017 itu Kapal Pemuda Kepri. Jadi, masih di lingkung Pemuda Kepri. Tapi, tetap naik Kapal Pemuda Kepri. Nah, kalau 2017 itu nggak dapat di KPN, dapatnya di KPK gitu ya. Terus, diajak lagi untuk ikut Jambor Pemuda Indonesia. Karena sebenarnya ini kurang lebih sama gitu kegiatannya. Tapi, kalau JPI ini, JPI ini Jambor Pemuda Indonesia. Itu disumbar. Nah, tahun lalu, tahun lalu 2018, itu saya menjadi panik kia karena udah menjadi alumni KPK. Oh, gitu. Tiba tahun 2019, itu saya diajak ikut seleksi lagi gitu. Jadi, coba ikut program yang nasional atau yang internasional. Dan itu, kaget nggak pas diajak ikut lagi? Kaget-kaget. Soalnya, hamin dua pendaftar yang ditutup gitu. Oh, hamin dua pendaftar yang baru disuruh ikut gitu. Iya, hamin dua pendaftar yang ditutup, langsung di chat dulu kan. Ayo ikut gitu, Pakal Pemuda. Ya, udah saya coba aja. Karena, mikirnya, oh ini pasti anak-anak muda dan pinter-pinter. Akhirnya, ciput lah. Ngerasa insecure gitu ya. Insecure banget. Tapi, ternyata, ya ternyata penilaian kan nggak hanya di situ aja. Jadi, dari bangka, dari attitude, dari pengetahuan kita juga dinilai. Oh, ya semuanya lah. Gak cuma dari satu segi doang. Bahkan ada yang pinter banget. Ternyata, kaget-kaget malah memilih orang yang seperti saya gitu. Jadi, itu awal mulanya. Jadi, 2019 saya seleksi itu sekitar bulan Maret ya. Ya, bulan Maret. Lalu, training dari bulan April atau Mei itu selama kurang lebih 3-4 bulan itu training. Setiap satu minggu. Nah, itu benar-benar makan waktu banget. Setiap satu minggu trainingnya. Nah, barulah di September akhirnya berangkat. Selama 21 hari naik KRI Tanjung Tamba. 21 hari. Nah, saat itu kan Kak sedang kuliah tuh. Oh, gue udah selesai. Oh, itu udah selesai kemarin? Ya, karena selesai kuliah kebetulan di bulan Maret 2 hari. Bulan Maret kemarin. Ya udah kesempat. Ya udah kesempat. Tentang asal mulanya Kak ikut. Sekarang aku mau nanya nih gimana sih suka dukanya Kakak gitu. Selama Kak mengikuti program tersebut. Jadi, dukanya itu ya. Jadi, dukanya itu pada saat training kan itu selama 3-4 bulan. Nah, setiap satu sampai minggu ini training gitu. Jadi, waktu itu hanya diterangkan untuk HMI aja. Jadi, gak bisa ikut penggiatan ini. Yang seharusnya kita satu minggu bisa jalan-jalan gitu ya. Jadinya kesana gitu. Nah, terus selama di program itu, kita ikut jarang mandi. Karena ramai banget kan? Ramai banget. Dan air juga terbatas karena di laut gitu. Kalo mandi pun pake air ke laut. Jadi, agak-agak gimana gitu. Nah, terus juga bakalnya hitam gitu. Taulah di laut lepas kan panas gitu. Iya, benar-benar. Sangat luar biasa gitu. Jadi, yang ibaratnya membuntikannya itu waktu yang lama. Memang hitam mukanya itu cuma dalam 21 hari teman-teman. Nah, kalo sukanya banyak banget. Yang pastinya dapat pengalaman. Terus dapat teman baru juga. Karena kita itu bakalan dapat teman se-Indonesia gitu. Jadi, setiap provinsi itu kan mengirimkan rumah. Wah, semuanya ada gitu ya. Jadi, kalo misalnya kita ke Jakarta gitu. Nah, ada teman gitu. Jadi, kalo misalnya kita ke Papua. Dan relasi banyak kejadinya. Nah, itu pasti banyak banget. Karena ibaratnya dimana lagi kita bisa diterangkan teman di setiap provinsi di Indonesia. Kalo tidak mengikuti program ini. Dan sukanya juga kita mengikuti program ini gratis. Dari kementeran orang. Oh, gratis sih. Jadi, tidak ada mengulakan uang sepersen pun. Termasuk dari kita bisa. Uang daftar? Gak, gak ada pendaftar. Karena kita itu kan ibaratnya malah dari provinsi sendiri itu ngasih uang satu gitu. Jadi, kalo untuk itu. Wah, kita dibiayain gitu ya. Dain full gitu. Jadi, kayak gak ada mengulakan daya. Itu sih. Ah, itu. Berarti itu tadi udah yang suka dukanya gitu kan. Nah, sobat-sobat Capri tadi udah ngomongnya asal masuk, kenapa, terus awal mulanya dan sekalian suka dukanya. Jadi, disini juga aku mau kasih tayangan beberapa video dimana Kapusyu ini melakukan kegiatan di sana. Dan beberapa foto yang ada. Ini dia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sudah samudera dan lautan, komandan. Hahaha. Apakah di sini ada para penyacing-cacing daratan pencemar lautan, komandan. Hahaha. Siap, Johns. Terima kasih. Baiklah, saya laporkan bahwa di kapal ini, terdapat beberapa generasi muda yang belum dapat mengunjungi kerajaan anda. Saya mohon, semoga mereka dapat diterima sebagai putra-putri Atlantis Nah itu gimana sih pengalaman kakak tuh, selama kakak di sana kegiatan tuh apa aja? Kalo kegiatan tuh banyak banget, nah kalo yang video tadi itu pentas seni, jadi setiap provinsi menampilkan pentas seni Jadi kalo dari Capri kebetulan itu kami nampilkan gurindam Karena kebetulan kan Capri kan gurindam Gurindam, Capri muda-mudi sama tarianak Capri Jadi selama 15 menit itu kami tampilkan di beberapa bulan Nah juga dari setiap provinsi itu bakalan menampilkan pentas seni yang semuanya sering Nah selain itu juga ada kegiatan lain Seperti misalnya di MIAS itu kami kan ke daerahnya Nah jadi kami mengunjungi sekolah-sekolah di sana Termasuk ada SD, SMP, SMA Nah itu semuanya? Ya semua SD, SMP, SMA Kalo itu menyampaikan berapa inspirasi gitu untuk anak-anak di sana dan membuat perpustakaan di sana gitu Karena kebetulan di selatan itu kan kayak perang-perang gitu Nah kak kalo gitu aku mau nanya lagi nih tentang apa ya Di sana tuh sama kak begitu program itu ada gak sih cerita, cerita-cerita yang mungkin yang unik Yang kakak gak bisa temuin di Capri atau dimana gitu Cerita yang seru gitu ada gak ceritanya? Saat di Sibolga sih Jadi di Sibolga itu kami melakukan kira budaya Kira budaya itu adalah setiap delegasi, setiap dari provinsi itu menggunakan pakaian adanya Dengan pakaian adanya Itu kami keliling kota Sibolga itu Jadi kayak ya capek lah ya Pake baju adat, panas, gerai Tapi sangat-sangat selesai Karena masyarakat di sana tuh sangat-sangat antusias gitu Jadi mereka itu ngeliat, oh ini provinsi ini bajunya ini Provinsi ini bajunya ini Jadi saling tau dan saling kenal Saling tanya, oh ini yang kalian pake tuh apa sih? Kebetulan kalo yang Capri, cowoknya tuh pake tanja gitu Jadi mereka nanya itu apa sih? Oh ini namanya tanja gitu Dan disitu lah jadi tempat dimana setiap perwakilan provinsi bisa Saling mengenal budaya Saling mengenal budaya Nah sobat-sobat Capri, aku ada video lagi nih Satu lagi tentang, apa tadi gak? Kira budaya Nah ini dia videonya Oke tidak Are you? 40 Rodrigo 42 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton